Ini kali pertama setelah pandemi pasti bakalan banyak banget perubahan, improvement, jadi sayang banget untuk gak dateng Sayang banget untuk gak dateng, jangan sampai menyesal nih gak dateng, nyobain HBH pertama kali HBH pertama kali yang offline, karena sebelumnya kan online, ini pertama kali nih setelah pandemi Coba rasain gimana feelnya, silahkan dateng, jangan lupa dateng, jangan nyesal untuk gak dateng, pokoknya harus banget dateng Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi sama Mbak Gina Iya Di Aki megang apa aja ya Mbak Gina? Di Aki sebagai PIC Talkshow Mental Health sama workshop saham Diborong, ini saham tahun ini workshop yang kedua Iya Terus kemudian ada tambahan mental health ya Iya bener Boleh cerita mental health kemarin keseruannya seperti apa? Boleh, oke Jadi tahun ini kita adakan Talkshow Mental Health pertama kali Nah mental health ini kita adakan hybrid online dan offline Oh iya ya kemarin ada yang dateng offline ya Iya dan ternyata yang berminat offline tuh banyak banget sebenarnya Cuma karena sebelumnya kita batasin cuma 40 orang Oke, oke Nah ketika itu kita adakan emang 3 jam doang tuh Iya, iya, iya Tapi ternyata setelah pas karena kita maunya on time 3 jam tuh harus udah selesai setengah 12 sudah selesai ternyata Sebenarnya banyak banget yang masih mau bertanya masih mau konsultasi Iya, 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 iya Iya, 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 iya Aku ngikutin, aku ngikutin di Youtube kan Iya Aku ngikutin di Youtube Memang pertanyaannya juga cukup banyak di workshop mental health itu ya Iya, talkshow ya Tepatnya talkshow ya Iya, talkshow Iya, 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 iya Dan masih banyak banget yang mau konsultasi atau mau bertanya Kita jadi berpikir kayaknya sebaiknya kita buat lagi nih mental health di HBH Kemungkinan sih seperti itu kita tambahkan di HBH Berarti kalau di HBH itu sesinya benar-benar offline kan HBH kita kan sekarang ini baru ngerjanain offline ini ya Iya, 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 iya Bakalan full offline Kalau menurut Gina nih Saat acara offline sama online Khususnya untuk workshop mental health itu bakal gimana ya? Kalau dilihat-lihat kan Karena talkshow mental health juga saham juga Itu kayaknya ketertarikan orang Mau online atau offline itu dilihat dari acaranya itu apa Acaranya tuh enak gak sih kalau dibuat offline Acaranya tuh enak gak sih Atau cuma enaknya online aja Enjoy sambil di rumah Nah, kalau mental health Kalau dilihat-lihat Kayaknya sih lebih banyak orang ingin offline Mengusahakan offline Makanya yang sebelumnya tuh ada sampai dari Subang Belain-belain buat datang ke talkshow mental health Karena disitu kita ada konsultasi Subang jauh banget ya Iya, jauh banget Konsultasi tuh kan lebih enak kalau Langsung Secara langsung Iya, iya, iya Jadi tergantung acaranya Kebetulan talkshow mental health Banyak banget yang mau offline gitu Iya, iya, dan ada kesempatan Nanti dibikinkan sama Mbak Gina Untuk offline di halal-bialal grup Astra Yang tentunya halal-bialal setelah rebara nanti ya Iya, iya, iya Jadi ini tuh kalau misalnya kita ada mental health di HBH Kita kayak konsultasi Ceritain masalahnya Mungkin lebih berasa sedihnya Terus habis itu udah ditanggapi Lalu kita dilanjutkan ke acara-acara di HBH lainnya Jadi happy-happy lagi Iya, iya, iya Dan itu rasanya juga menjadi jurus Untuk di talkshow mental health nantinya Walaupun offline Karena merupakan rangkaian dengan kegiatan-kegiatan lainnya Yang sekali datang Tidak hanya dapat di talkshow mental healthnya aja Tapi juga dapat untuk acara-acara lainnya ya Keseruan lainnya gitu ya Oke, oke, oke Terus di akhir mungkin harapan Untuk teman-teman Atau mungkin apa yang akan dilakukan di talkshow Boleh disampaikan bocorannya Pesan dari aku Ini kita udah lama banget Nggak ngadain HBH offline HBH IG offline Betul Ini kali pertama setelah pandemi Pasti bakalan banyak banget perubahan Improvement Jadi sayang banget untuk nggak dateng Sayang banget untuk nggak dateng Jangan sampai menyesal nih nggak dateng Nyobain HBH pertama kali HBH pertama kali Yang offline Karena sebelumnya kan online Ini pertama kali nih setelah pandemi Coba rasain gimana feelnya Silahkan datang Jangan lupa dateng Jangan nyesal untuk nggak dateng Pokoknya harus banget dateng Oke, oke Ya, terima kasih Pak Gina Menarik banget kita Nggak sabar untuk sampai di acara nanti Talkshow Mental Health Yang akan diselenggarakan Full offline Nantinya Oke, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Podcast Agi Saatmu beraksi